Petugas gabungan melakukan pengecekan harga dan ketersediaan bahan pokok jelang natal dan tahun baru di sejumlah toko modern atau retail. Hasilnya, petugas menemukan kondisi beras yang tidak layak konsumsi dan berkutu. Petugas gabungan melakukan pengecekan di pasar modern seperti Transmart dan Hipermat pada 13 Desember 2022. Hasilnya, ketersediaan bahan pokok terpantau masih mencukupi. Namun dalam pengecekan ini, petugas menemukan produk beras premium yang dinilai tidak layak konsumsi dan berkutu. Beras yang tidak layak konsumsi tersebut diminta untuk ditarik atau dikembalikan kepada supplier. Sementara itu, pengecekan tersebut bertujuan untuk memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok tercukupi menjelang Nataru. Meski demikian, ia tidak menampik harga komoditas mulai merangkak naik di antaranya beras, telur ayam ras, daging ayam ras, serta cabai rawit. Ada temuan beras berkutu, baik di Transmart maupun di Germant. Kita tidak menyalahkan dari biaya sini karena itu kan barangnya supplier, barangnya distributor. Sementara kami menghimbau mengharapkan agar barangnya ditarik dari etalizer. Nanti dilakukannya, emang lah, segelas brand itu kan menjual, apalagi itu kan beras-beras premium ya. Dengan kemasan tekniknya bagus, terus kualitas, kualitas beratnya juga bagus. Berdasarkan pantauan di lapangan, harga gula pasir stabil di angka Rp13.000 hingga Rp13.500 per kilogram, minyak goreng kemasan mulai Rp14.000 per liter, daging ayam ras mengalami kenaikan menjadi Rp31.000 per kilogram, serta telur ayam juga naik di harga Rp30.000 per kilogramnya. Griswanto, JTV, Madiun.